. Warga Desa Parerejo Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu Lampung, terutama para pedagang tradisional, tetap menolak dengan keras rencana berdirinya toko modern Indomaret di desanya. Menurut warga setempat terutama para pedagang tradisional, pemerintah seharusnya bisa melihat nasib para pedagang kecil dan tradisional yang nantinya akan mati suri akibat persaingan dengan toko modern di wilayah pedesaan. Bukan itu saja, peran kepala desa dalam menentukan sikap dan kebijakan di desanya, dalam rekomendasi perizinan ke pihak terkait juga di protes warga. Disampaikan beberapa perwakilan warung tradisional bahwa pihaknya tidak akan menandatangani persetujuan lingkungan terkait perizinan. Saya setuju itu, Pak, masalah kalau mau bikin Indomaret. Soalnya kan, kita kan perwakilan warung-warung yang terdekat sama teman-teman kita. Yang jelas, Bapak tidak setuju, Pak, ya, dengan adanya pembangunan Indomaret itu, ya, untuk warung tersebut. Kalau saya mewakili warung-warung setempat itu, tidak ada yang setuju itu, Pak. Jadi, warung-warung tradisional di sini tidak ada yang tanda tangan, Pak? Warung-warung yang tradisional di sini itu tidak ada yang tanda tangan. Termasuk? Seharusnya tidak diizinkan untuk prokrosi di Pane Rejo. Soalnya kasihan itu sama warung-warung yang kecil yang di belakang. Ya, bagaimana, Pak, yang jelas kami sebagai warung-warung kecil itu dengan kawan-kawan, ya, menolak dengan keras, tidak setuju adanya didirikan Indomaret. Karena itu akan berdampak langsung dengan warung-warung kami. Sedangkan warung kami itu hanya untuk menumpang hidup bagi kami kalau ada Indomaret, otomatis kami ya merasa tersaingi dengan drastis. Harapannya, Pak, pemerintah-pemerintah daerah? Harapan kami dengan pemerintah daerah tentang perizinan mohon tidak dikeluarkan dengan adanya Indomaret. Di, di Pane Rejo. Di Pane Rejo. Oke, jadi harapannya gitu, Pak, ya, untuk pemerintah bisa melihat warung-warung kecil ataupun warung tradisional yang ada di desa Pane Rejo ini, Pak, ya. Iya. Makasih, Pak, tanggapannya, Pak. Adanya Indomaret di Pane Rejo sangat tidak setuju. Ya, karena kita warung kecil, warung tradisional, ya, begitu saya mengharapkan dengan pemerintah, ya, jangan dululah ada Indomaret. Kita agar Indomaret itu tidak berdiri, Pak, ya, di Pane Rejo, Pak. Ya, dari dulu memang pada nggak setuju. Jadi warung-warung di sini nggak ada yang setuju, Pak, ya? Nggak ada yang setuju, dari sejak lama. Sejak lama, Pak, ya, dari Indomaret. Selain terlalu dekat dengan pasar tradisional, kehadiran Indomaret di perkampungan akan membunuh usaha warung tradisional yang ada di desa mereka. Sementara itu, pihak pemerintah Kabupaten Pringseu melalui dinas PTSP, menjelaskan pihaknya bersama dinas terkait, belum bisa memproses izin dari pengembang terkait pendirian Indomaret di Pane Rejo dikarenakan masih melihat aspek dampak ekonominya. Ketika mereka melakukan rekomendasi, ya, kita nggak akan memberikan izinnya. Jadi tanggapannya, Pak, terkait proposal adjuan yang dari masyarakat, Pak, tentang perizinan Indomaret kemarin itu, apa sih tanggapan dari dinas Pemerintah ini, Pak? Ya, jadi, apa ya, apa namanya, surat apa? Surat dari perwakilan perdagangan itu. Ya, artinya itu menjadi bahan pertimbangan kami nanti saat ada surat dari PTSP. Jadi, kalau memang ada kita menemukan pertimbangan teknis, tetap kita kelapangan, kita sesuaikan dengan kesesuaiannya. Kondisi itu ada ketentuannya lah. Dan juga dengan pertimbangan yang kemarin, apa ya namanya, kesepakatan masyarakat di sana. Nah, itu juga jadi bahan pertimbangan kami nanti untuk bersama-sama dengan PTSP untuk menentukan terbit atau tidaknya pertimbangan teknis kami. Dari Pengsewo Lampung, Sinyoku melaporkan.